Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir dari Makassar malam ini ke studio Mata Najwa. Saya tahu Ibu berjuang mencari keadilan bagi almarhum kakak sudah 2 tahun lebih menempuh berbagai upaya. Saya ingat beberapa bulan lalu Ibu juga datang ke studio Mata Najwa. Saya meminta untuk saya melihat kasus ini dan kita sudah angkat. Tapi sampai hari ini pun kemarin Ibu kepolda belum ada. Belum ada. Malah mereka menyangkal bahwa tidak ada surat dari Mabes. Tanggal 17 itu kan datang di rumah bulan 6. Tapi mereka menyangkal khususnya Pak itu yang menangani kasus ini. Oke. Saya ingin kita bahas sedikit saja kasusnya. Jadi kakak Ibu memang seorang DPO? Bukan. Bukan DPO kakak Ibu. Itu berita bohong. Kakak Ibu kemudian ditangkap di rumah di Makassar? Dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Dalam keperlawanan. Oke. Boleh Ibu cerita? Jadi berapa jam setelah ditangkap dan kemudian Ibu dapat informasi bahwa kakak Ibu meninggal? Kalau masalah kematiannya dulu itu, kalau saya, apa Pia Rumah Sakit? Bayangkara ngomong, kakak Ibu mengembuskan nafas terakhir pukul 10 pagi. Yang dimana saya pelajari CCTV jam 7.23, kakak aku keluar dari rumah, Ibu Hayati. Ada CCTV jam 7.23, ini ya Ibu CCTV-nya ya? Itu dibawa polisi naik mobil. Tanpa perlawanan. Tanpa perlawanan. Dan jam 10 dapat info kakak meninggal di tahanan. Ya, meninggal dalam pengembangan. Oke. Dari keterangan teman almarhum yang melihat saat almarhum dibawa polisi, apakah memang saat dibawa polisi itu sudah ada kekerasan yang dilakukan? Sudah ada. Mereka cekik lehernya. Dia jambat lehernya kakakku. Cuma itu. Setelah itu dia maki-maki istrinya. Jadi almarhum tidak terima. Jangan kasih begitu istriku. Katanya istrinya. Tapi tidak ada ini, tidak pernah nikah. Cuma kata itu saja istri. Dan memang setelah kemudian Ibu melihat jenazah dari kakak, Ibu melihat memang ada tanda-tanda atau luka-luka di tubuh almarhum? Ada semacam kayak popor senjata di sini, benjolan di sini, lutut, bekas keretan cuma sebelah kiri, kanan. Mulai sampai sini. Cuma itu. Yang di belakangnya kepala lembek semua. Jadi almarhum itu tidak terlalu gemuk. Tapi setelah beberapa jam, langsung bungka itu badan. Bungka. Dan penjelasan yang diberikan polisi kepada Ibu soal kondisi jenazah seperti apa? Bukan polisi, tapi pihak rumah sakit Bayangkaran. Namanya Ibu Dasmin. Kasih tahu saya. Dia yang perwakilan memberikan. Ibu, jangan ribut. Banyak media di luar. Saya tahu Ibu istri polisi Bayangkari, Ibu, toh. Jangan kiri, Ibu. Banyak media di luar. Cuma itu. Jadi saya lihat, memang kakak saya meninggal karena apa, Pak? Yang jelas kakak Ibu itu mengembuskan nafas terakhir jam 10 pagi. Kami, ini mayat datang jam 11 siang di sini. Di rumah saya Bayangkara. Jadi kami tinggal membersihkan luka-lukanya. Tapi notabene di situ, mereka tidak memperlihatkan mayat almarhum kakak saya. Tidak pernah. Dia mencekal. Beberapa kebohongan muncul. Dan saya baru sadari. Saya mau lihat mayatnya, dia tidak boleh. Dia bilang, tidak usah, Bu. Eh, nanti busuki. Bau katanya, nanti bau. Ih, tidak apa-apa itu. Jangan sampai hilang jantungnya, Pak. Itu yang biasa saya dengar. Saya mau lihat dulu. Tidak ada jika-apa, Bu. Percaya sama saya, Bu. Cuma luka tembak. Ini sekarang, Bu, mayatnya sudah ada di ambulans. Bawa, Miki. Ada itu sarung saya belikan, Ki. Mana pakaiannya, Pak? Karena kita kalau orang dari kampung saya sendiri, kalau meninggal di dunia itu harus ada pakaian terakhir yang dia pakai. Itu sampai sekarang mereka sembunyikan. Entah dia hilangkan atau apa, saya tidak pernah temukan. Polisi menjelaskan luka tembak itu karena apa? Luka tembak. Katanya melarikan diri. Itu alasan mereka. Tapi kan logika. Melarikan diri itu kan, kalau melarikan diri posisi dari belakang, jaraknya. Tapi ini kan dari depan. Berarti timbul pikiran saya itu, persepsi saya itu salah besar. Kalau kakak saya lah melarikan diri, tidak begitu caranya. Bukan dilutuh. Itu persepsi saya. Apa yang ibu, ibu kan mencari informasi, ibu kesana kemari. Apa yang ibu temukan, bukti-bukti yang memang mengarah ibu melihat memang ada kekerasan yang dilakukan polisi? Luka-luka itu. Karena kan tidak wajar, tidak sampai tiga jam meninggal dunia. Padahal dia ngomong sama saya di posko resmok, Aibda Suta ngomong sama saya. Dia bilang, sementara pengembangan. Tapi beliau ini bukan timnya yang menangkap. Tim yang menangkap sudah up loss. Itu kata yang pernah saya dengar. Tidak pernah saya lupakan. Ibu kemana saja, ibu ke propam? Ibu untuk memperjuangkan kasus itu kemana saja? Awalnya saya menyurat dulu Pak Kapolda. Pada saat itu Pak Amidin. Dia dimutasi. Sekarang akhirnya ganti Pak Guntur Laupe. Akhirnya kasus itu dikembangkan ke lidik. Untuk dilidik. Tapi ternyata dilidik itu, saya diusaha damai. Sempat Pak Ibda Sankar ini sendiri, yang saya laporkan, mau minta maaf. Dengan memberi saya biaya uang. Ibu ditawarkan uang? Supaya ibu damai begitu tidak? Tidak mengarahkan saya atau tidak di BAP saya. Karena harusnya kan saya di BAP. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda. Bahwa kasus ini lidik. Minta keterangannya Ibu Erna. Ternyata tidak. Saya diusahakan damai sama penyidik, sidik Pak Basra. Jadi ibu ke propam, ibu ke Kapolda, ibu ke DPRD? Iya DPR, Komnas HAM. Komnas HAM? Ombudsman. Ombudsman? Iya. Itu semua surat-surat ibu bawa. Jadi ada SP2HP dari Ombudsman, bahwa kakak saya, di poin B itu, bahwa Kak Harudi Desibali merupakan pelaku kejahatan yang beberapa LP. Dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang sementara ditangani reskrim Polresinjai. Di sini kan berarti ditekankan. Polresinjai. Berarti LP ini kan sinjai semua. Saya sudah cek kebenarannya di Polda. Yang kan sekarang sudah tersistem. Semua laporan itu kan ada laporan di Polda Susa sendiri. Saya sudah cek. Saya sudah cek kebenarannya 3 LP ini, tidak ada di Sinjai. Semua ada di Sidrap, Palopo, Bone. 5 di antaranya ini, kan 8 dituduhkan. Yang ke 5 LP saya, yang 5 ini kan tidak ada. Kakak saya sementara menjalani masa tanan rutan. 5 bulan di Jeneponto. Oke, jadi surat-surat ibu semua sudah lengkap dan ibu ke berbagai institusi. Ibu kemudian akhirnya ke Mabes Polri juga, ke Jakarta. Ke Mabes Polri, tanggal 8. Tapi Mabes Polri sudah jawab. Tanggal 17 datang di rumah. Setelah saya kembali dari Jakarta, ada surat datang. Tapi saya tidak serta-merta langsung tanyakan. Karena saya pikirkan, kasih dulu leluasa orang bekerja kan. Jadi sampai 2 bulan, saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saipul. Ada jawaban? Katanya sudah bicara sama Mbak Mata Naswa. Sudah konfirmasi. Itu paling saya ingat. Sudah konfirmasi sama Mata Naswa. Tidak ada yang konfirmasi ke saya, Bu? Makanya, saya bilang. Oh, dia ngakunya sudah ngomong ke saya? Iya. Ada yang menyaksikan. Jurnalisnya narasi, Pak Usman. Oke, jadi jawaban Mabes Polri bilang, sudah menyampaikan ke Mata Naswa. Oke, saya sampaikan di sini, belum pernah ada jawaban. Karena justru Mata Naswa meminta klarifikasi dari kepolisian. tapi kita akan tunjukkan apa saja usaha dan apakah ada jawaban dari kepolisian soal kasus ini. Setelah pariwara, saya akan tunjukkan ke Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.